Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan pencinta otomatif sekalian kali ini kita akan membahas tentang masalah motor yang mokok Tadi kita sudah mencoba melakukan pengengkolan ataupun kickstarter lalu juga kita sudah coba dengan elektrik starter ternyata memang belum bisa bisa menyala dengan baik ya masalah ini biasanya cukup sering dijumpai baik itu oleh pengguna kendaraan ataupun mekanik yang memeriksa nah di video kali ini kita akan membahas tentang 3 syarat supaya kendaraan ini bisa menyala pertama bahan bakar yang baik yang kedua kompresi yang baik yang ketiga pengapian yang baik 3 syarat tadi bukan sekedar hanya ada tetapi ada keterangan tambahan yaitu harus baik contohnya bahan bakar yang baik artinya bukanlah sekedar adanya minyak di dalam tangki tetapi minyak ini harus bisa sampai ke dalam karburator lalu terisak oleh mesin berikutnya sama juga dengan bagian kompresi itu harus bisa dipastikan tekanannya memang betul kuat sesuai dengan standarnya yang ketiga pengapian yang baik itu artinya adalah api di busi betul-betul muncul dan sesuai dengan timming yang dibutuhkan oke tadi kita sudah periksa di tangki masih ada sisa minyak ya sepertinya masih cukup memang agak kurang tetapi sepertinya masih bisa kita pastikan di keram juga minyaknya bisa keluar oke seperti ini oke ya kurang lebih seperti itu ternyata minyaknya juga masih bisa turun baik kita bisa anggap minyaknya sudah bisa masuk ke karburator kita anggap nanti sudah bisa terisak oleh mesin kita akan lanjutkan pemeriksaan yang berikutnya yaitu bagian pengapian ataupun yang kompresinya baik kita lanjutkan ke pemeriksaan yang berikutnya yaitu pemeriksaan di bagian api dari kowil menuju ke busi nah cara ceknya itu adalah kabel hitam ini yang ini ya dari kowil ini akan masuk ke sini seperti ini kepala busi kalau kita periksa biasanya dicabut aja dulu ini sebenarnya diputar masuknya ini harus kita arahkan menekati ke body ataupun masa masa dari mesin ini semua bagian mesin ini rata-rata itu tersambung dengan masa artinya negatif ataupun ground dari baterai itu nyambung ke bagian mesin ini jadi kalau kita tempelkan seperti ini lalu kita start bisa kita lihat itu ada percikan api keluar ya ya saya ulang ada ya oke jadi bisa disimpulkan ini apinya gak ada masalah ya bisa dibilang seperti itu terlepas dari tepat atau tidaknya tetapi itu jarang terjadi api yang tidak tepat ini kita lihat seperti ini sudah bisa kita anggap apinya masih normal kita lanjutkan ke bagian kepala busi kita pasang seperti ini lalu kita tes businya nah ini juga kita gak bisa langsung tes begini aja tetapi harus ditempelkan ke masa lagi ya seperti ini kalau mau pegang dengan tang silahkan jangan disininya berbahaya akan disambar oleh percikan api dari elektroda ini jadi kita pegang aja disini atau dengan tangan biasa juga gak apa-apa seperti ini kita cek masih ada apinya tapi mungkin agak kecil ataupun agak nyebar barangkali businya sudah mulai kotor ataupun sudah gak terlalu normal ya kita akan coba bersihkan nanti kita mau coba tes ke pengecekan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah tekanan kompresinya masih normal atau sudah tidak sesuai standar cara mengujinya bisa kita lakukan seperti ini dalam posisi busi sudah terbuka di bengkel umum biasanya yang dilakukan itu adalah memasukkan jari tangan kita ini ceritanya di bengkel umum memasukkan jari tangan ke lubang busi artinya disumbat lubang businya kita tutup jadi kalau tekanannya kuat itu akan terdengar suara letupan yang cukup keras kalau memang tekanannya lemah artinya sudah jelas seperti kompresinya tidak memadai kita bisa tes sekarang kita coba tes ya taruhkan jari disini perlu diingat kadang-kadang motor ini baru habis menyala yaitu mesinnya akan panas jangan sekali-kali langsung meletakkan jari kita ke lembang busi pasti akan tidak tahan ya jadi kalau memang baru menyala motornya lalu tiba-tiba mogok seperti tadi kita harus alas tangan dengan kain lap seperti ini mungkin bisa lalu diarahkan ke lubang busi lagi seperti itu nah kita boleh mengengkol ataupun melakukan kickstarter seperti ini tekanannya ada tetapi saya rasa ini tidak terlalu kuat mungkin agak bertanya-tanya ini seberapa kuat sih normalnya oke kalau kita melakukan pengecekannya secara manual seperti tadi ya ini mohon maaf bisa dibilang cara tradisional cuman masih banyak digunakan oleh mekanik-mekanik di lapangan ya seharusnya kita bisa mengetahui dengan lebih detail ya dengan cara menggunakan alat ukur tekanan kompresi baik alat ukur yang bisa kita pakai itu kurang lebih seperti ini ya bisa bervariasi di lain-lain bengkel ya ini bisa kita sebut namanya alat compression tester ya alat ukur tekanan kompresi cara menggunakannya itu adalah kepalanya ini ini bisa diganti sesuai dengan ukuran busi ya di motor tipe yang kita sedang kerjain ini ukurannya kurang lebih sebesar ini ini bisa langsung kita masukkan ya ke lubang businya seperti ini oke diketatkan lalu kita akan perhatikan nanti pergerakan jarumnya seberapa tinggi tekanan yang bisa dibuat oleh mesin ini kita coba lihat bersama ya ingat kalau kita mau menguji tekanan kompresi ini selagi kita mengengkol atau melakukan kickstarter grip gas juga harus kita tarik penuh seperti ini kasih tarik dengan maksimal tujuannya adalah bagian karburator itu trotelnya terbuka dulu oke kita buka lalu ini kita mengengkol dan jatuhnya juga ya hanya seperti itu udah gak bisa naik lagi nilainya disini bisa kita lihat kurang lebih di angka 5 atau 500 kpa ya ini artinya dibawah standar jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi menurut feeling saya itu lemah dan ternyata memang benar ini tekanannya gak mencukupi jadi solusi yang bisa kita lakukan adalah kita akan periksa kira-kira apa faktor yang menyebabkan tekanan kompresi ini lemah kita akan coba buka dulu sepanjang pengalaman kita biasanya penyebab tekanan kompresi ini lemah itu bisa karena klapnya yang tidak sesuai lagi celahnya bisa juga karena ring piston yang sudah mulai lemah dan juga bisa aja terjadi packing deck cell itu mengalami kebocoran nah kita yang paling mudah kita lakukan itu mungkin akan memeriksa dulu bagian celah klat langkah-langkahnya bisa dilihat mungkin agak dipercepat saya langsung aja oke kita mau melakukan pengetopan ini harus dibuka dulu lubang bagian rotornya ya di sebelah magnet magnet itu ada kuncinya ini ukuran L10 lalu kita juga buka lubang intipnya disini kunci 17 yang kita lakukan ini adalah memutar bagian poro sengkol ya dengan cara menggunakan kunci T4 aplas ya seperti ini bisa atau kunci sop juga bisa yang kita lakukan ini adalah memutar bagian poro sengkol memposisikan piston di bagian titik mati atas ya untuk soal titik mati atas ataupun bagian dalam mesin akan kita jelaskan di bagian yang terpisah nantinya ya nah ini kita akan langsung aja dulu kita putar mencari tanda T ataupun tanda garisnya untuk ditopkan selamat menikmati selamat menikmati Baik, kita sudah lakukan penyetelan ulang pada celah klep pada motor tipe ini. Kebetulan kita coba buat di ukuran untuk yang masuknya 0,08 untuk yang buangnya 0,10 biasanya di tiap-tiap motor itu bisa saja terjadi perbedaan ukurannya maksudnya untuk tipe bebek atau metik itu kadang dibuat 0,05 atau 0,06. Oke, kita coba tes dulu dengan cara manual seperti tadi apakah sudah ada perubahan tekanan kompresinya. Bisa kita bandingkan dari yang tadi, ini lebih kuat terdengar suara tekanannya, untuk lebih pasti kita bisa gunakan juga alat ukur tekanan kompresi yang tadi ya. Bisa sama-sama kita lihat di sini, kita mulai dari 0, sama seperti langkah yang sebelumnya, kita siapkan kickstarter, lalu grip gas kita putar penuh. Sudah mentok sepertinya, di sini sekarang bisa mencapai lebih dari 7 bar ataupun 700 kpa lebih ya, hampir 750 kpa sepertinya. Oke, untuk informasi saja, padahal ukuran sebenarnya pada kondisi motor yang sehat itu bisa mencapai 1000-1400 kpa kalau dia dalam kondisi maksimal. Baik, di sini kita bisa lihat tekanannya mencapai 750 kpa, bisa dianggap ini termasuk lumayan normal lah ya, memang seharusnya lebih dari ini, tetapi biasanya dengan tekanan segini, ini sudah bisa mendapatkan respon yang cukup bagus, mesinnya bisa nyala biasanya, kita akan coba sama-sama saksikan. Kita pasang kembali businya. Baik, kita sudah lihat hasilnya, motor sudah bisa menyala dengan baik, artinya masalahnya bisa kita simpulkan memang karena turunnya tekanan, atau melemahnya kompresi. Baik, para reka-reka pencinta otomotif sekalian, kurang lebih seperti itu yang bisa kita jelaskan untuk kesempatan kali ini. Untuk penjelasan yang lebih rinci tentang syarat motor nyala yang kita jelaskan tadi, harus sebaiknya bahan bakar, harus sebaiknya pengapian, harus sebaiknya kompresi, kita akan jelaskan secara terpisah untuk di video yang berikutnya. Oke, demikian dulu video kita kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-like dan di-subscribe video kami ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!